Pemirsa dalam rangka pererat silaturahmi, ratusan santri dan alumni Amsilati Pekalongan Batang, adakan halal bihalal. Pemirsa dalam rangka pererat silaturahmi, ratusan santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati yang berasal dari Pekalongan dan Batang, banjiri acara halal bihalal Iksabba atau Ikatan Santri dan Alumni Amsilati Pekalongan Batang. Kegiatan halal bihalal Ikatan Santri dan Alumni Amsilati Pekalongan Batang yang mengangkat tema, menyambung tali silaturahmi, memperkuat soliditas, mengasah solidaritas alumni dan santri Amsilati Pekalongan Batang. Digelar di rumah salah satu santri Darul Falah Amsilati Cepara yang berada di Kelurahan Medono, Kota Pekalongan. Ketua Umum Iksabba Gus Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Pondok Pesantren dibangun oleh empat pilar, yakni guru, santri, orang tua, dan alumni. Alumni merupakan salah satu pilar yang membantu dalam kesuksesan Pondok. Untuk itu dirinya meminta kepada segenap alumni agar bisa membantu dan membawa nama baik Alma Mater Darul Falah Amsilati di masyarakat. Gus Iqbal menambahkan bahwa organisasi Iksabba ini lahir dan besar dalam satu wadah, yaitu Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Cepara, Asuhan Kiai Haji Taufikul Hakim, yang sering dikenal dengan Pondok Pesantren dengan metode belajar cepat baca kitab kuning. Ditambahkan pria yang kini juga aktif sebagai Ketua PACGP Answar Kecamatan Buara. Ada lebih dari 400 santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati yang berasal dari Pekalengan dan Bata. Malam ini adalah kegiatan halal-bihalal santri dan alumni Amsilati Pondok Pesantren Darul Falah Cepara. Diadakannya halal-bihalalnya adalah untuk mempererat tali silatrohim antar alumni, antar santri, supaya semakin erat, semakin mengenal dan akrab satu sama lain. Sejauh ini sudah menjadi akhirnya rutin, Mas? Sekarang ini adalah halal-bihalal yang ke-15, seperti itu. Jadi sudah 15 tahun kita mengadakan ini, doakan saja semoga istiqomah sampai yaumil kiamah. Untuk santri sendiri, mungkin santri dan alumni Pekalungan Batang di Amsilati itu ada berapa kira-kira yang tersebut, Mas? Kalau yang santri itu kurang lebihnya 150-an. Kalau yang sudah alumni, yang sudah mungkin di rumah, itu kurang lebih sudah Pekalungan Batang ya itu sudah 300-an. Harapannya, Mas, mungkin tinggal kegiatan kayak gini, Mas. Harapannya ini menjadi wadah antar alumni dan antar santri, semakin erat, semakin terjalin komunikasi yang baik, sehingga bisa saling membantu, saling melengkapi satu sama lain, seperti itu. Acara halal-bihalal ke-15 Iksaba diakhiri dengan diskusi keilmuan antara santri dan alumni yang menambah suasana menjadi lebih gayeng dan ditutup dengan musofahah atau salam-salaman sebagai cara untuk saling maaf-membaafkan.